Sebagai bentuk dukungan kamu kepada channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus di sisi kirinya itu, tanah kosong, tanah kosong itu milik orang tua, orangtuaku, jadi isinya itu cuma pohon-pohon, kayak pohon pisang, pohon serikaya, pohon mangga gitu-gitulah. Terus dikelilingi sama pagar hidup, jadi pagernya itu dari tanaman hidup, terus ada pintunya di sudut yang berdekatan dengan pintu rumahku, gitu, berhadap-hadapannya dia. Terus yang di sisi kanan, jadi seberang jalan sebelah kanan rumah, itu rumah tetangga, jadi berhadapan sama halaman belakangnya dia. Dulunya sih ada rumah, rumah orangtuanya, tapi karena orangtuanya udah meninggal jadi rumahnya dirubuin, jadi halaman belakangnya dia, gitu. Nah, lagi enak-enaknya menikmati angin malam nih sendirian, sendirian aja di teras, tau-tau, yang di tanah kosong tadi kan ada, di pintunya itu kan ada pohon serikaya. Nah, disitu kan gak ada lampunya, tapi karena berada bersama rumah, jadi kena sorot lampu dari teras rumah, gitu. Jadi agak remang-remang, gitu. Aku lihat, dari balik pohon serikaya itu, ada yang ngintip. Jadi dia nunduk, terus aku liatin, dia berdiri lagi, tegak lagi, sembunyi di. Belakang pohon serikaya. Terus udah, aku cuek lagi, aku melihat ke depan lagi, pandanganku lurus ke depan. Pas pandanganku lurus ke depan, dia nunduk lagi, kelihatan kan dari, jadi aku melihat ke kiri, gak usah ngelirik lah ya. Kalau kita lihat ke depan, kan dari kiri kan, apa yang ada di kiri, sebelah kiri, kita kan kelihatan. Nah, itu dia kelihatan tuh, ngintip lagi, nunduk lagi, jadi nunduknya itu 90 derajat, gitu. Dan nunduk lagi, aku lihat lagi, tegak lagi, sembunyi di balik pohon serikaya. Kayak gitu terus berapa kali. Aku tuh gak ada pikiran yang aneh-aneh, jadi biasa aja dalam hati, siapa, gitu. Kebetulan ada tetanggaku itu, anaknya itu iseng banget. Jadi umurku sama dia cuma selisih 3 tahunan lah, cowok isengnya minta ampun, dan dia tuh gak ada takut-takutnya. Aku pikir, itu dia, gitu. Aku gak kepikiran kemana-mana. Jadi, yaudah, aku bangkit, karena waktu itu masih duduk ya, duduk di depan, di teras. Aku bangkit, aku samperin aja. Dateng, masuk ke tanah kosong itu yang gak ada lampunya sama sekali. Aku masuk, aku tengokin ada apa di balik pohon serikaya itu, aku pastiin. Dan, kalaupun itu tetanggaku yang jahil itu, mau aku, mau aku pukulin gitu lah pokoknya, mau aku samperin, mau aku iniin mujitak kayak apa, kayak gitu kan, kesel gitu. Karena dia emang orangnya suka jahil. Nah, pas aku udah sampai situ, masuklah ke tanah kosong itu. Tengok kanan-kiri, aku pastiin di belakang pohon itu gak ada satu orang pun. Dan, pas aku pikir, dia udah lari. Tapi, aku lihat kesekelilingnya itu gak ada tanda-tanda orang yang habis lari atau gimana, gak ada suara apapun. Dan, sepertinya, seperti kayak gak pernah ada apa-apa aja di situ. Padahal, tadi tuh aku bener-bener lihat jelas. Sabu diem, aku mikir, itu tadi apa? Aku pikir, dia tetanggaku. Tapi, sebentar. Aku pikir-pikir lagi, aku inget-inget lagi. Iya, iya. Kalau itu tetanggaku, gak mungkin dia seiseng itu sampai badannya ditutup sama kain putih. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, fix. Ini pocong. Langsung balik badan, lari. Masuk rumah, tutup pintu. Udah. Aku gak mau cerita-cerita sama siapa-siapa. Langsung masuk kamar, udah. Itu cerita pertama. Kemudian, aku cerita ke orang tua besok. Besokannya, aku baru berani cerita. Bu, semalam aku di ini, diisengkin sama pocong. Jadi, kira-kira itu gak terlalu gedean orangnya. Jadi, kayak kisaran kelas 5-6 SD dan gitulah setingginya. Terus, akhirnya, beberapa hari kemudian, ada lagi cerita. Tetanggaku, jadi dia jualan di kantin sekolah. Jadi, kebetulan di deket rumahku itu kan ada sekolah. Sekolah setara SMP gitu ya. Nah, tetanggaku ini, kalau jam 4 pagi itu udah beres-beres dagangan. Jadi, nanti jam 4 pagi itu dia bawa nih ada soto, ada macem-macem lah makanannya itu dibawa ke kantin. Lewatnya depan rumah, karena sekolahnya itu ada jarak dua rumah dari rumahku. Nah, waktu itu kan jam segitu masih gelap nih. Oke, dia bawa soto, bawa panci yang isinya soto, jalan kaki. Nah, di belakang halaman rumah ketanggaku ini, jadi di seberang rumahku pas, itu dia lihat ada pocong. Dan itu tingginya sama, ya sekitar kelas 5-6 SD. Jadi, sama seperti yang aku lihat. Nah, awalnya dia pikir itu orang. Orang lagi cari beling atau cari kodok atau cari apalah. Waktu itu kan zaman segitu, nyari-nyari kayak gitu kan masih umum ya. Terus, diperhatiin lagi. Dideketin. Mau perhatiin lagi, eh kok jam segini masih nyari itu gitu loh. Masih nyari kodok gitu kan. Jadi kodok atau nyari apa, aku gak tau. Waktu itu lupa lah. Wadi sampe ditanyain kok jam segini masih nyari gitu kan. Dikirain tetangga, tetangga yang daerah yang agak jauh itu kan memang sering nyari ke situ gitu. Nah, pas mau ditanyain, pas waktu mau deket, ngedeketin si sosok itu, pas sampe deket, ternyata itu pocong gitu. Dan karena saking kaget dan takutnya, si tetangga ku ini lari. Ini ibu-ibu loh, ibu-ibu bukan bapak-bapak. Jadi dia ibu-ibu sendiri bawa panci berisi soto panas. Bisa dibayangin sendiri. Saking takutnya lari kan itu soto sampe tumpah-tumpah. Kasian bener, kasian. Jadi besoknya terus heboh. Dia cita ke tetangga-tetangga kalau lihat itu. Lihat sosok pocong. Terus mengenai sosok pocong itu sendiri. Jadi karena ada cerita-cerita seperti itu, yang lain aku gak tau ya. Cuma tauku ya dari tetangga dan aku sendiri itu. Terus akhirnya ada omongan lah dari tetangga yang menyimpulkan kalau itu sosok pocong itu adalah jelmaan dari si tetangga ku itu. Yang punya rumah yang aku bilang belakang rumahnya ada halaman besar gitu. Kebetulan gak lama dia meninggal gitu. Belum lama lah dia meninggal. Jadi ada citanya. Jadi begini. Itu anak. Sebut saja dia Amir. Dia anak laki-laki. Masih kecil, masih SD. Emang anak laki-laki kan sukanya main ya. Yes kayak gitu-gitulah. Nah waktu itu aku masih suka ngaji. Zaman SD kan biasa ngaji. Rame-rame sama teman-teman tetangga-tetangga sekitar gitu kan. Ngaji ke masjid. Nah waktu itu pulang ngaji itu sekitar jam limaan lebih lah. Pokoknya langit itu udah mudah memerah gitu. Waktu pulang ngaji. Nah anak kecil kan sukanya kan penasaran. Nah kita main. Kita belum puas nih main-main di tempat ngaji. Waktu di masjid belum puas kan. Akhirnya kita ada berlima kali sama tetangga-tetangga itu. Cewek semua berlima. Kita belum puas akhirnya ini. Kita main ke sawah. Kebetulan kan dekat rumah ada sawah. Jadi rumahku ini mewah, mepet sawah waktu itu. Terus kita main nih ke sawah. Jalan terus menurut-menurut-menurut sawah. Dan kita itu gak nyadar kalau jam-jam segitu tuh udah sepi banget. Langit udah bener-bener merah gitu. Merah-merah senja gitu kan. Nah waktu lagi asik-asiknya. Kan ada sumur tuh disitu. Nah ada salah satu tetangga aku dia bilang gini. Mbak, mbak liat tuh mbak, liat tuh mbak katanya. Hah? Apa? Aku tanya. Itu, itu, itu. Itu mbak ada orang mbak ada cewek. Kita semua ngeliat ke arah yang dia tunjuk. Tapi gak ada selain dia yang bisa ngeliat itu gitu. Jadi menurut pengakuan dia itu. Ada kalau kita sebutnya tante-tante lah ya. Soalnya waktu itu kan kita masih SD. Jadi ada cewek. Pake baju putih ke daster gitu ya. Kita sebut aja kunti biar gampang ngebayanginya. Ada kunti tuh terbang. Terbang. Terus dia ilangnya itu di sumur. Jadi di tengah sawah. Tapi yang itu agak pinggir jalan ya. Itu ada sumur disitu. Aku belum tahu kalau disitu ada sumur. Waktu kejadian itu aku belum tahu. Terus. Langsung lah kita lari semua kan. Uh lari tanpa pamitan kita wabur. Masuk ke rumah masing-masing. Udah. Besoknya lagi baru kita bahas. Uyuh apa ya kemarin ya. Uyuh bener lah aku serius. Aku tuh liat lomba aku liat sendiri. Tapi kita-kita gak ada yang liat. Itu kan. Akhirnya pulang aja. Yuyuh kita cek. Kita cek sumur. Gitu. Akhirnya. Hari berikutnya. Masih ngaji lagi kan. Pulang aja. Kita datengin itu sumurnya. Jadi sumurnya itu gede. Tapi sumurnya itu rata sama tanah. Gitu. Jadi sumurnya itu kayak. Kayak tumpukan batu-bata gitu. Muter. Tapi gak rata sama tanah. Padahal. Kalau pas. Musim tebu. Ya disitu. Ditanemi tebu. Jadi kan kalau orang gak liat. Pikirku ya. Pikirku zaman itu. Pikiran anak SD. Zaman segitu. Kalau pas lagi musim tebu. Ada yang nyari tebu. Kan kita gak. Gak akan tau. Disitu ada tebu. Lari-larian aja. Tau-tau. Kalau kepleset. Masuk ke situ. Bisa gawat. Gitu kan. Pikirku saat itu. Terus. Lagi. Serius-seriusnya. Lihat sumur itu. Ada salah satu ibu. Dari temen aku disitu. Ngeliat kami disitu. Terus dipanggil lah. Disuruh pulang. Woy ngapain disitu. Cepet pulang. Udah mau maghrib. Gitu katanya. Yaudah. Kita bubar. Sampai disitu. Terus. Abis itu. Aku pulang. Sampai di rumah. Aku. Cerita ke ibu. Apa yang aku lihat. Sorry itu. Terus aku lihat sumur bu. Disitu. Disawah situ. Itu sumur siapa? Tanya aku sama ibu. Oh. Itu sumurnya. Mbah Mutin katanya. Gak tau. Pokoknya kita nyebutnya Mbah Mutin. Kalau namanya sih. Aku gak tau. Terus aku bilang. Bu. Suruh lah bu. Si Mbah Mutinnya itu nutup sumurnya. Jangan dibiarin kayak gitu. Serem banget loh. Sumurnya udah ukurannya gede. Gak ada. Tanda-tanda apa-apa. Rata sama tanah. Kan. Takutnya nanti suatu saat ada orang. Gak tau ada sumur disitu. Dia jatuh kesitu kan. Serem bu. Aku bilang gitu. Ibu ku. Ya. Karena bukan siapa-siapa. Kan kalau ngomong-ngomong juga gak enak. Dia bilang. Ya gak enak lah. Punya orang. Kita juga bukan siapa-siapanya. Orangnya juga. Maksudnya. Bukan orang situ. Jadi dia punya tanah disitu. Tapi tinggalnya gak disitu. Kan gak enak. Terus. Tapi aku masih ngotot. Ya gimana caranya lah bu. Daripada nanti ada apa-apa disitu kan. Kan. Kasian juga gitu. Kalau sampai ada orang yang celaka disitu. Terus akhirnya ibu diem aja. Nah. Nah. Habis itu. Di desaku kan ada pilihan lurah. Biasa aja sih. Tapi. Kalau zaman dulu kan. Pas pilihan lurah itu. Orang-orang pada heboh ya. Jadi. Orang-orang pada sibuk. Yang masak. Yang ini. Yang itu. Belum lagi. Nanti yang menang. Ada perayaannya. Segala macem. Gitu kan. Jadi. Orang-orang pada sibuk. Itulah. Orang-orang itu pada sibuk. Sampai sorenya. Mulai nih. Gempar. Orang-orang pada kumpul. Terus aku pas. Ih ini ada apa. Ada apa. Aku nanyakan. Ternyata. Si tetangga ku lagi. Si tetangga ku tadi. Si Amir. Orang yang tinggal di depan rumah. Itu dari siang itu. Dia gak pulang. Jadi dia belum pulang. Padahal waktu itu. Udah kelewat maghrib. Waktunya udah. Kalau gak salah. Isa. Isa itu dia. Belum pulang juga. Ngumpul lah orang sekampung. Disitu. Berusaha. Bantuin. Nyariin. Tanya-tanya. Tadi. Ada gak yang terakhir. Lihat si Amir itu. Dia main kemana. Sama siapa. Dan gak ada yang lihat. Terus akhirnya. Karena waktu udah makin malam kan. Semua patroli. Bagi tugasnya. Si bapak-bapak. Ini jumlahnya segini. Nyari ke arah sana. Bapak-bapak yang ini. Jumlahnya segini. Nari ke arah sana. Dicariin sampai ke sudut-sudut. Ke sudut-sudut desa. Semuanya dicariin. Gak ketemu juga. Waktu udah makin malam. Udah jam 9 lebih. Aku udah. Waktu itu udah ngantuk. Tapi aku juga. Ikut nungguin disitu. Ikut nungguin orang disitu. Rame banget kan. Namanya anak kecil kan suka. Ikut-ikutan gitu kan. Walaupun kita gak bisa bantu. Kita duduk aja disitu. Ikut nongkrong gitu. Udah semakin malam. Dan gak ada hasil. Akhirnya. Ada beberapa yang berembuk. Terus. Yaudah ya aku. Yaudah oke ayo. Beberapa ada yang pulang. Dan kembali lagi kesitu. Bawa alat masak. Panci. Penggorengan. Segala macem. Yang buat anak nasi. Yang zaman dulu itu. Itu semuanya di bawah. Terus mereka berpencar lagi. Ke sudut-sudut desa. Ke bawah pohon bambu. Ke kebun-kebun kosong. Ke pohon-pohon besar. Sambil bunyiin itu. Tek tok tek. Tek tok tek. Merinding nih. Aku Sita juga sambil merinding. Merinding bener-bener. Dengerin suara. Apa. Alat-alat dapur itu diketok-ketok. Sambil. Ada iramanya gitu. Bisa merinding. Takut saya. Udah. Keliling. Desa. Gak ada hasil juga. Ketika semua orang pulang ke rumah masing-masing. Karena waktu itu emang sudah malam banget. Ibu. Nyuruh aku. Untuk. Sepat-sepat tidur. Karena. Kedua kakakku juga sudah tidur. Tapi. Rasa-rasanya aku. Gak ngantuk sama sekali. Dan. Ya. Semakin malam. Bapak sama ibu. Juga udah. Tertidur. Aku melayang macam kermata. Berusaha tidur. Tapi. Aku melihat. Ada. Seperti. Ada cewek. Dengan dasar paling jang. Rambut paling jang. Kayak rambutnya itu. Kayak acak-acakan gitu. Kulitnya itu putih. Putih kebiruan. Dan. Dan di sebelahnya itu. Aku lihat. Ada si. Amir tadi. Dia digandeng tangganya. Si Amir itu. Aku masih inget banget. Dia itu pakai baju. Warna biru. Garis-garis. Jadi biru. Eh. Garis-garis biru. Sama putih gitu. Jadi perpaduan. Biru putih. Itulah garis-garis. Terus. Celananya itu. Pakai celana warna biru. Biru muda. Terus matanya itu sembam. Kayak orang habis nangis. Semaleman gitu lah. Dua-duanya. Terus. Aku nunggu nih. Dia mau ngomong apa gitu. Waktu dia cuma. Gitu doang kan. Aku melihat yang di sebelahnya. Ini orang kok serem amat gitu. Waktu itu dia udah. Pakai. Jadi kayak. Ya. Pakai baju putih gitu. Kayak penampakan kuntilanak. Seperti yang. Di TV-TV gitu. Tapi mukanya. Enggak kelihatan. Jadi rambutnya panjang. Itu tangannya putih. Putih putih. Putih pucut banget. Karena kan dia gandeng. Tangan si Amir. Jadi aku bisa lihat tangannya gitu. Terus bangun. Ternyata udah pagi. Terus aku lari. Ke dapur. Ibu lagi masak. Bu. Si Amir. Udah ketemu belum? Aku nanya ke ibu. Sambil goreng. Pisang goreng. Ibu jawab. Belum. Nggak tahu tuh. Katanya. Terus. Kok aneh ya bu. Masa hilang sampai. Semalaman gitu. Nggak pulang-pulang dia. Jangan-jangan diculik orang. Aku bilang. Nggak tahu. Kata ibu. Semgal lama. Ada suara bapak-bapak. Teriak di luar. Woy. Amir ketemu. Amir ketemu. Reflek. Kitanya langsung lari semua. Termasuk ibu yang lagi goreng. Mati yang komo. Langsung lari. Kita lari semua. Jadi orang-orang. Ternyata yang denger itu. Juga ikut berlarian keluar. Pengen lihat nih dia. Ketemu. Dimana gitu. Aku dalam hati juga udah gemes. Ini anak kemana aja gitu. Karena dia emang. Sebelumnya emang. Ya. Sering. Main bareng lah. Orang namanya tetanggaan kan. Sering main ke rumah gitu. Anaknya ini. Nah waktu itu lari. Ternyata orang-orang itu larinya ke arah sumur yang. Aku samperin kapan sore itu sama teman-teman. Jadi aku langsung berhenti. Di situ. Berhenti. Aku gak ikut mendekat. Nah. Dari kerumunan orang itu. Keluarlah tetanggaku. Dia lagi mbopong. Si Amir itu. Dan dia melintas pas di depan. Kuku. Pas aku berdiri. Jadi bener-bener lewat di depanku. Pas. Deket banget. Aku bisa ngeliat. Dari jauh. Sampai dia. Ada di depanku. Terus belok. Jadi dia. Ditemukan. Dalam keadaan. Meninggal. Udah. Kaku. Dan. Posisinya itu. Ngeringkuk. Kayak orang lagi duduk. Tapi duduk kedinginan. Dan matanya itu. Kedua-duanya sembam. Seperti. Orang habis nangis semalaman. Dan. Yang bikin aku benar-benar merinding. Dan ketakutan. Baju yang dia pakai itu sama persis. Garis-garis putih biru. Celana biru muda. Aku langsung udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang-orang pada rame. Ikut datang ke rumahnya dia. Pada ngeliatin. Aku pulang. Gak ikut ke rumah dia. Aku pulang aja udah. Udah diem. Mungkin bisa dibilang stres kali ya. Panik. Gak tau lah. Aku diem aja di rumah. Terus. Yaudah. Habis itu. Udah lah. Aku sekolah aja. Mandi. Belang sekolah. Pulang sekolah. Masih rame. Karena proses pemakamannya kan agak lama. Ternyata. Ya. Yang itu gak usah diciptain lah ya. Karena. Ada hubungan sama orang. Ada kejadian-kejadian. Ada yang gak bisa diciptain disitu. Makanya pemakamannya agak lama gitu. Begitu selesai. Proses pemakaman. Baru aku berani cita sama ibu. Bu. Semalam itu. Aku begini-begini. Aku ceritain semuanya ke ibu. Aku cerita. Dan aku gak tahan. Gak tahan saking takutnya ya. Jadi akunya nangis. Cita sambil nangis. Aku takut banget bu. Karena aku bener-bener liat di ibu tuh. Dia pake baju yang sama. Pake baju itu. Dan celana itu. Dan matanya juga seperti itu. Aku bilang. Akunya nangis. Terus ibu cuma diim aja. Udah. Udah gak apa-apa. Udah gitu doang. Gak kasih komen apa-apa. Dan. Gak perlu mencari tahu. Bagaimana dan kenapa. Karena kematian itu pasti. Namun kapan dan bagaimana. Hanya Allah yang tahu. Yang mati juga pasti. Kembalinya juga sama yang di atas. Gak mungkin bisa kemana-mana. Kalaupun. Ada yang menyerupai. Ada penampakan sosok yang mirip sama. Orang yang meninggal. Dan sebagainya. Itu cuma. Cara jin aja yang menyesatkan. Yang mau menyesatkan manusia. Biar. Nyalik kita itu ciut. Dan membelokkan kita dari Allah. Itu aja sih. Segitu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.